Satu unit rumah permanen di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada selasa pagi Ludes terbakar. Peristiwa nahas tersebut terjadi diduga akibat arus pendek listrik dari alat penyujuk ruangan atau AC. Satu rumah di Perumahan Pal 6 Permai, Jalan Kopral Sulaiman, RT08, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ini terbakar. Saat insiden kebakaran terjadi, kondisi rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi kerja oleh penghuninya. Api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian rumah. Tim pemadam kebakaran yang turun ke lokasi terlihat berupaya keras memadamkan api. Namun akses jalan perumahan yang sempit menjadi hambatan bagi petugas. Setelah berjuang selama hampir satu jam, akhirnya petugas berhasil memadamkan api serta melakukan proses pendinginan di lokasi kejadian. Kebakaran ini membuat sang pemilik rumah harus kehilangan harta bendanya. Kebakaran ini diduga akibat arus pendek listrik pada alat penyujuk ruangan di dalam rumah yang terbakar. Tidak ada satu pun, kita dapat memprotek rumah kiri kanan dan yang sangat disayangkan memang pada saat ini tidak ada orang yang tinggal di rumah. Rumahnya bukan kosong tapi ditinggalkan oleh penghuni karena berkejam. Dan setelah kita lihat tadi di lokasi, ada salah satu colokan yang tidak dicabut ketika meninggalkan rumah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Namun korban mengalami kerugian material hingga ratusan juta rupiah. Dari Kota Jambi, Nuriko Ejaya Nusantara TV melaporkan. Dari Kota Jambi, Nuriko Ejaya Nusantara TV.